Terima kasih. Tika gak iso, Kang Mas. Tika gak iso kesana. Kok gak bisa? Ya udah gini aja. Kamu kasih tau hotelnya apa, biar saya kesana. Cepet kamu ya. Oh, gak, gak begitu, Kang Mas. Emm, masalahnya Tika itu lagi, lagi masih ada urusan yang lain. Emangnya ada apa sih? Gak bisa disampai lewat telepon aja. Ya gak bisa dong, Tika. Kamu itu harus kesini. Emangnya urusan apa sih yang kamu lagi ngerping sekarang? Eh, urusan ini, ya Tika juga harus membantu masalahnya Papa sama Mama, kan? Tika mau cari tau gitu. Karena biar gimana pun kan sebagai anak, kalau orang tua ada masalah, ya anak juga harus ikut ngebantu supaya masalahnya itu selesai. Ya, Toh? Oke, oke, oke. Tapi, kalau sondaya masalah udah selesai, terus kamu udah gak ada urusan apa-apa lagi, tolong kabarin saya ya. Bila perlu nanti saya jemput kamu, ya? Ya, makasih ya, Kang Mas. Gak udah. I love you, Tika. I love you too, Kang Mas. Dadah kuda. Assalamualaikum. Bagaimana, dok? Jadi, uji labnya? Ah, iya. Tapi sebentar ya, saya lagi nunggu istri saya. Jangan lupa nanti utamain pemeriksaan untuk SKOT dan SKPT-nya, ya. Baik, dok. Buat ngecek kemungkinan hepatitis atau tidaknya ya, dok? Iya. Saya permisi ya, dok. Mudah-mudahan ini berdugaan aku aja. Semoga aja salah. Semoga cuma perasaan aku aja. Atika mengundurkan diri sebagai sustri Ati Titan. Dan menurut Fahri, ada sesuatu yang menimpa Atika saat diwagir Gido. Dan itu bukan karena dia. Tapi dari Tuhan. Aku hantarin kamu ke tempat Sultan sekarang. Waktu itu, aku ketemu Atika dia tidak terluka. Tangannya dibalut. Berarti, dia baru saja dari rumah sakit. Atau mungkin puskiasmas terdekat. Hidup, kita cari rumah sakit terdekat di daerah sini. Iya, Pak. Siap, Tuhan. Siang, Pak. Tiga hari yang lalu, kira-kira ada pasien gak ya yang dirawat di sini? Namanya Atika. Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Oke. Tiga hari yang lalu, kira-kira ada pasien. Terima kasih. Tiga hari yang lalu, kira-kira ada pasien. Aku mau di sini. Lalu, ini ada apa, Tode? Awas, Mak. Jangan dekat-dekat. Anak itu terkena penyakit hepatitis yang bisa menular. Ayo, kita balik sekarang juga ke rumah sakit. Nampak hepatitis. Ingeri. Bisa, ya. Jujut, ya. Taman, aku gak mau balik ke rumah sakit. Aku mau pulang. Aku mau sekolah. Aku mau main sama teman-teman aku kayak dulu. Ya, gak bisa, Dek. Nyakit kamu itu terlalu berbahaya. Bisa-bisa teman kamu tertular. Ayo, balik ke rumah sakit. Gak mau. Tunggu di sini sebentar, ya. Bapak ini maksudnya apa, sih? Bapak lihat gak? Kalau anak itu sangat ketakutan banget. Tapi memang berbahaya, Bu. Ya. Saya tahu kalau penyakit itu berbahaya. Tapi jangan kayak begitu dong caranya. Itu namanya maksa. Bapak bukan nenangin orang itu. Apa Bapak lihat? Kalau tadi anak itu mau megang ke siapapun gitu untuk nularin penyakitnya. Enggak, kan? Dan asal Bapak tahu. Saya yakin sekali. Orang yang sudah terkena penyakit itu. Pasti akan lebih takut menularkan penyakitnya ke orang lain, Pak. Daripada orang-orang yang ada di sekitar yang takut ketularan. Jadi saya mohon, Pak. Jangan pernah meremehkan orang yang lagi sakit. Iya, Bu. Kamu gak apa-apa, kan? Tante. Bapak itu benar. Tante jangan deketin saya. Ya, nanti-nanti tertular. Kamu gak usah takut. Saya mengerti sekali perasaan kamu gimana sekarang. Tapi sekarang kamu harus datang ke rumah sakit. Mau kan pulang lagi? Main sama teman-teman lagi mau, kan? Makanya Sekarang kamu harus nurut apa kata dokter. Makasih ya, Tante. Tante baik banget. Semua orang udah jauhin aku. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Tapi Tante gak takut sama aku. Makasih ya, Tante. Dan satu hal yang harus kamu ingat. Kalau kamu punya awal. Gak boleh nyerah. Harus lawan penyakit kamu. Cayo. Ke sana, ke rumah sakit. Ayo, Pak Man. Kita balik lagi ke rumah sakit. Ya Allah. Apa nanti Tika juga akan begitu? Dijauhin sama semua orang. Disingkirkan begitu kalau semua orang tahu penyakit Tika sebenarnya. Tolong Tika, ya Allah. Saya kakaknya Tika. Dan kalau bisa dokter kasih tahu saya apa yang terjadi. Dokter, diagnosa adik saya itu seperti apa? Maaf, Pak. Kami tidak bisa memberitahukan keadaan pasien kepada siapapun. Kecuali orang tuanya, saudaranya, suami atau istrinya. Itu pun harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Saya mohon dokter. Saya benar-benar butuh sekali informasi ini. Jadi kalau bisa, dokter memberitahu saya apa yang terjadi. Sekali lagi saya minta maaf. Kami tidak bisa memberitahukannya. Karena ini memang sudah peraturan. Terima kasih, dokter. Selamat datang. Pasti ada yang benar-benar penpetitik. Sampai dokter ini tidak bisa memberitahukan saya. Apa ya? Saya sangat yakin ini pasti ada hubungannya dengan sikap Tika. Rahmat jadi gak semangat ini, Bu? Takut salah. Masih, Bu Yulia sampai gatel-gatel kayak gitu loh, Bu. Wah, kamu kan gak sengaja, Tandu. Iya, Bu. Tapi Bu Yulia itu sampai marah-marah kayak gitu loh, Bu. Disangkain Rahmat itu sengaja. Emangnya Rahmat jahat, Pak? Iya, itu juga gak enak, Pak. Kita ini lumpang rumah orang, kok malah yang punya rumahnya jadi kapur gitu. Bu Rahmat. Mbak, ada yang datang. Katanya mau ketemu Bu Rahmat sama si Mbak. Siapa tuh? Sapa? Bohong kita juga. Gak kenal sapa-sapa kok di sini. Yang datang, Mbak Atika. Atika? Ya ampun, Bu. Rahmat kangen banget, Bu, sama Atika. Ibu juga. Udah kangen mau ngobrol sama si Mbak. Ya, Nis. Katuin. Iya, iya, iya. Siap. Atika! Atika! Duk! Atika! Atika! Astagfirullahaladzim. Duk. Aduh, Duk. Kamu gimana sih? Kok di peluk aja gak mau, Tau? Nah, iya. Aduh. Kamu dulu lagi ya? Ya, maaf, Bu. Maaf, maaf, Mbak. Soalnya Tika lagi batuk sama lagi, lagi pilek ini. Tika gak mau nanti kalian peluk-peluk Tika terus jadi ketularan sakit. Oh, gitu, Tau. Terus kamu pilih, Tau, Duk. Gimana rasanya jadi istri? Apa kamu itu masih lugu, Tau, Duk? Masih lugu. Maksudnya apa, Tau? Bah, ini ada-ada aja. Tapi sebenarnya Tika kesini mau mau ngomongin sesuatu yang penting sama ibu. Apa, Tau? Apa, Tau? Kamu tak pernah kubayangkan Hatiku bergetar padamu Saat kamu Membuatku senang Saat kamu Membuatku luka Walau demikian Aku cinta Atau cinta dan Nusta Biarkan kami bahagia Walau menampak Bahagia kita Never ever stay Never To love you Yang enggak tahu Tika Walaupun begini ibu itu punya harga diri Pong dulu waktu ibu mengandung Naira aja Pasti ibu tahu dokter Riza itu punya istri Ibu langsung mundur kok Tapi bener kan Kalau ibu itu Nggak ada apa-apa Sama apa-apa Ini semua itu Cuma salah paham Kamu percaya deh Sama ibu Ibu nggak akan Ngapa-ngapain Nggak akan aneh-aneh Soal sarapan Ibu kenapa Taruh sarapan Yang mama ada ke pitingnya, bu? Ya itu dia tadi Salah paham Walau ibu nggak tahu Ibu Yulia itu Alergi ke piting Naira juga lupa Nggak ada tahu ke ibu Waktu di hotel Ibu ngapain Nyamperin papa Di hotel pada saat Papa itu seminar Kalau itu Waktu itu tuh Tika Kamu kok ke sini Nggak bilang-bilan dulu sih? Mbak Naira Ini juga mendadak kok Datangnya Bu Itu Kayaknya masakannya Goseng, bu Aduh Ibu Ramal lupa, bu Aduh Aduh Jawes, bu Yuk Tika Kamu pasti ke sini Mau bahas soal Mama ya Soal itu Nggak usah diperpanjangnya, Tika Pasti cuma salah paham dong Kok Ya Ya Tika juga maunya begitu, Mbak Oh ya, Mbak Nanti malam jangan lupa ya Suruh papa jemput mama ke hotel Oh emangnya kamu udah tahu mama di mana? Mama itu sekarang lagi nginep di hotel berlian Jangan lupa loh, Mbak Kasih tahu papa Oke, iya Ya wes, kalau gitu Tika pamit dulu ya, Mbak Ya udah, hati-hati ya Tika Aduh Tika Mbak Naira Atika jangan diem aja dong Tolongin aku nih Aduh, sakit banget kakiku Mbak Atika Naira Ya ampun dong Kamu ngapain toh Duduk di lantai begini Aduh Atika Kamu ini gimana sih? Bukannya bantuin Naira gitu loh Diam aja Em, Bu Mbak Tika pamit pulang dulu ya Em, gak enak kalau misalkan nanti dicariin Mama emal lama-lama Assalamualaikum Atika Ya Allah Itu Atika kenapa ya? Kok buru-buru gitu? Naira juga gak tahu, Bu Aneh banget Sakit sama Bu ini Wah, itu dia banget itu Bersambung Yuk masuk ke dalam yuk Semuanya pasti bingung Melihat sikap Tika kayak tadi Gak mau disentuh Salaman juga gak mau Tika ngerasa udah kayak orang edan Wisto Mendingan Tika gak usah mikirin apa-apa dulu Yang penting sekarang Tika harus mikirin masalah mama Itu yang paling penting Halo ma Mama pokoknya di hotel aja ya Jangan kemana-mana loh Nanti malem papa akan jemput mama ke hotel Wisto ma Jangan pikir yang macam-macam dulu Ini cuma salah paham aja kok Tika juga udah tanya sama Bu Rahma Ya wes, kalau gitu Semoga semua masalahnya cepat selesai ya ma Assalamualaikum Masa lama udah kelar Sekarang aku harus cepatnya ke rumah sakit nemuin Kang Mas Harus cari informasi dari mana lagi ya Tanya ke bagian data rumah sakit Juga gak mungkin Bapak Eh, suster Masih ada disini Karena di Jakarta Oh enggak Kebetulan saya lagi ada kerjaan disini Suster sekarang tugas disini Enggak pak Disini saya cuma kebetulan aja Karena obat tipus kesmas habis Jadi saya kesini Oh iya pak Waktu itu Saya minta maaf ya pak Udah bisa jawab pertanyaan bapak Iya gak apa pak Saya ngerti Saat itu suster juga lagi buru-buru kan Iya Oh iya pak Waktu itu bapak nanya Kenapa buruk Nini meninggal kan Iya kasian banget buruk Nini Dia tuh penghidap penyakit hepatitis B Apa suster? Hepatitis? Iya Jangan-jangan Tika Kalau perkiraan saya bener Ini masalah besar buat Sultan dan Tika Aduh Balik di Jakarta sekarang Sudah ada penyikmat Sudah Yuk tolong cepat Han Ada apa ya Kamu sengaja ketemu di rumah sakit Nanti Gimana ya cara ngomongnya Kak Tika Mending langsung ngepucuk Kak Tau Permisi dokter Sultan Iya Pasien di ruangan 509 Suhu tubuhnya naik lagi dok Bisa tolong di cek Oke cek secara-sec Assalamualaikum Kang Mas Aku ada di ruangan tuh Ya mesti gak telpon deh Bal Handphone ketinggalan tuh Mungkin kau masih lagi ke kamar kecil kali ya Ya wes lah Tika tungguin aja disini Selamat sore Mbak Mbak ini ada perlu apa ya dengan dokter Sultan Saya ini istrinya dokter Sultan Dan tadi saya juga udah janjian sama suami saya disini Sekarang suami saya dari mana ya suster Dokter Sultannya lagi ada pasien lain tuh mbak Tapi dokter Sultan udah pesen sama saya Untuk mengambil sampel darahnya Mbak Atika Untuk dicek di lab Sample darah saya Kata dokter Sultannya Apakah Mbak Atika itu terkena hepatitis atau tidak Sekarang aja mbak Ambil sampel darahnya Mari ikut saya ke labur terim Sebentar Sebentar Saya masih banyak urusan nanti Nanti saya balik lagi suster Mbak 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 Kok pergi ya Dokter Suster gimana Apa istri saya sudah datang Tolong kalau udah datang ambil darahnya ya Tadi istri dokter udah datang Oh udah Tapi tadi pergi lagi dok Katanya ada urusan Kok pergi lagi sih Saya permisi dulu ya dok Nanti kalau istri dokter balik lagi Saya akan ke ruangan dokter Iya Terima kasih Aku pergi lagi ya Emang ada urusan apa Masih sempat kali ya Kalau dikejar Tika Tika Kenapa harus pergi sih Tika Ada apa ini Ya Allah Tika tahu Engkau pasti tahu Kalau saat ini Tika sangat ketakutan Ya Allah Belum pernah Tika merasakan setakut ini Dalam hidup Tika Tika mau sembuh Tika mau sembuh Tika mau sembuh Tika gak suka menghindar terus dari semua orang Tika Tika pengen jujur sama semuanya Tika mohon Berikanlah keberanian Supaya Tika bisa ngomong ke Kang Mas Apa yang sebenarnya terjadi sama Tika Dan juga berikanlah ketabahan Supaya Tika itu siap Apapun dari reaksinya Kang Mas Insya Allah Tika siap Ya Allah Tika mohon Tika Tidak cinta Tidak cinta Tidak Tidak cinta Apa papa gak bisa pulang malam ini Kenapa Seminarnya panjang apa Besok ada lagi Oh Oh yaudah deh Berarti ntar Makanan papa gak usah disediain ya Yaudah oke Tunggu pa Gak 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 jadi deh Nanti aja ya Good luck di seminarnya ya pa Ya Dah Naira Iya bu Tadi itu siapa yang nelpon ya Oh tadi papa bu Oh papa kamu Terus Dia bilang apa Apa dia sudah ketemu sama mama kamu Enggak bu Papa gak bilang kayak gitu Dia cuman bilang ada seminar sampe malem bu Begitu ya Ibu kenapa kayaknya kok cemas banget Ibu tuh gak enak aja Naira Gara-gara ibu Papa sama mama kamu tuh jadi berantem Udah lah bu Itu kan bukan sama ibu Ibu Naira pamit dulu ya Kamu tuh mau kemanain do Ada hal penting yang harus Naira lakukan bu Naira pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Naira itu mau kemana ya Oke Jadi ternyata semua ini hanya salah paham aja Oke Papa akan jemput mama katanya Oke Tapi awas ya kalo pake lama ya Kalo pake lama Mama gak akan percaya lagi sama papa Oke Nair Kenapa kamu ngajak aku ketemu Pasti ada maunya lagi Sekarang kan kamu kalo ngajak aku ketemuan Cuman kalo ada maunya doang Oke Aku rasa aku gak harus basa-basi lagi sama kamu Aku mau tanya Fahri Apa kamu tau sesuatu tentang Atika? Atika? Ya so Soalnya tuh belakangan ini dia tuh sikatnya aneh banget Aneh gimana Naira? Ya tadi aku ketemu sama Atika Dia kayak orang ketakutan gitu Gak mau berpelukan Takut bersentuhan Ya jujur aku bingung mau nanya sama siapa Tapi aku pikir Aku mau nanya sama kamu Mungkin aja kamu tau sesuatu Jadi Atika belum bilang siapapun Berdasar cicu Belum bilang siapapun Bilang apa? Sekarang Tika udah siap untuk ngomong sama Kang Mas Sore Mau cari dokter sultan ya mbak? Iya Kenapa ya mas? Dokter sultannya baru aja tadi pulang Oh Udah pulang ya? Iya mbak Yaudah kalau gitu terima kasih ya Iya mbak Yaudah kalau gitu Tika ngomongnya di rumah aja Atika pasti udah sampai di rumah Pokoknya gue harus pulang dulu Secepat mungkin gue harus tanya sama Tika Kenapa nih baru-baru pergi? Mudah-mudahan ini cuma bukan gue aja Semoga gak terjadi Sampai jumpa di rumah 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 Halo, Pak Arya Masih di rumah sakit? Kebetulan saya baru mau pulang, sekarang lagi diangkut Ada apa ya? Ada satu hal yang pengen saya bicarakan ke kamu Bisa ketemuan? Bisa, bisa Mau ketemunya di rumah saya atau Saya minta pembicaraan ini tanpa atikah Ini sangat penting sekali Penting apa ya, kalau boleh tahu? Posisi kamu di mana sekarang, Sultan? Saya akan datang ke tempat kamu, tapi tolong jangan di rumah Gimana kalau kita ketemu di Cafe Taman aja? Jalan Garuda Baik, saya ke situ sekarang Heru, ke Cafe Taman di Jalan Garuda Baik, Pak Pak Arya mau bicarakan apa ya, soal tiga? Terima kasih telah menonton! Sultan Pak Arya Maaf, saya membuat tangan begini Akhirnya ada datang gitu Pak Arya Hal serius apa yang ingin dibicarakan soal atikah? Begini, Sultan Ada satu kenyataan yang kamu harus tahu soal atikah Iya, tapi soal apa itu? Sultan Atikah menderita hepatitis B? Hepatitis B Iya, Sultan Anda tahu dari mana soal ini? Maksud saya Saya juga punya Dugaan yang sama, tapi Selama ini saya masih Belum begitu yakin, Pak Sultan Pada awalnya saya juga tidak yakin Karena itu Tadi setelah dari rumah sakit Saya nekat pergi ke Wagir Kidul Alasannya karena Saya ingin mengetahui kebenarannya Dan ternyata Dugaan saya benar Tunggu, tunggu Ini apa hubungannya dengan Wagir Kidul? Sultan Kamu ingatkan Waktu atikah terluka di Wagir Kidul Iya Saya ingat Saat itu atikah membutuhkan donor darah Dia memerlukan golongan darah AB Dan saya menyumbangkannya Tapi sayang sekali itu masih kurang Dan kamu Kamu mencari orang lain untuk mendonorkan darah itu juga untuk atikah Seorang ibu-ibu Sultan Sekarang ini Ibu-ibu itu sudah meninggal Ibu itu meninggal karena penyakit hepatitis yang dideritanya Jadi Transfusi darah yang dilakukan Waktu itu yang menyebabkan atikah sekarang menderita Hepatitis B Jadi kalau begitu Iya Sultan Kalau ibu itu menderita hepatitis B Darahnya yang masuk ke dalam tubuh atikah juga membawa virus hepatitis B itu Sehingga atikah Positif Terinfeksi virus hepatitis B Tapi Tapi apa Anda benar-benar yakin soal informasi ini Pak Arya Saya sangat yakin Sultan Jadi Gara-gara transfusi darah itu Atikah kena hepatitis B Ini semua kesalahan saya Kenapa saya tidak periksa dulu lebih awal Saya benar-benar cekoboh Sultan Sekarang bukan saatnya kamu menyalahkan diri kamu sendiri Masalahnya adalah kamu dan Atikah adalah pasangan suami istri Jadi ada kemungkinan besar kamu juga tertular Sultan Tahu apa-apa Tuhan 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 Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, saya sama sekali tidak tertular. Jadi ini alasannya kenapa selama ini Adika selalu menolak saya. Dia tidak mau saya terjakit terhadap hepatitis B. Karena dia lebih terlalu tahu, kalau dia itu kena hepatitis B. Kenapa kamu tidak jujur sama saya, tidak? Mungkin dia takut sehutan. Takut apa? Justru dengan dia menyimpan sendiri. Dia akan hidup sendiri dengan ketakutan, ya? Kamu sendiri yang harus tanyakan kepada Adika alasannya. Saya harus pergi. Saya harus bersama Adika. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih. 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 Selamat sore, Bu. Sore. Penganten baru itu ya? Yang istrinya Pak Dokter? Iya, betul. Wah, cantiknya. Tolong bilang sama Pak Dokter ya. Kapan-kapan kami mau berobat ya, Mbak. Oh iya, iya. Pasti, pasti. Sekarang saatnya aku bicara sama Kak Mas. Tika. 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 Ya, aku Tika. Ya, dia apa, Mbak? Tika, apa bener? Apa bener semua yang aku dengar tentang kamu ini, Tika? Dengar tentang saya? Dengar apaan, Tom, Mbak? Apa bener, Tika? Kalau kamu menderita hepatitis B, Tika? Tika. Tika. Jawab, Tika. Kamu jangan diam saja. Bener atau tidak, Tika? Hepatitis B, apa enggak berbahaya itu? Itu kan penyakit yang sangat menular. Loh, ada apa ini ya? Rame-rame di depan rumah saya? Eh, ada Nairah. Ada apa, Nay? Tante, aku minta maaf kalau kedatangan aku bikin keramaian di sini. Tapi, Nairah datang ke sini mau tanya sama Atika, Tante. Karena Nairah dengar berita yang sangat mengejutkan, Tante. Berita mengejutkan? Apa? Ini, Tante. Nah, Nairah dengar kalau Atika itu... ...menderita hepatitis B, Tante. Tante. Enggak, enggak mungkin, Nairah. Atika sehat-sehat saja kok. Dia enggak sakit. Kamu itu dapat gosip dari mana? Iya sih, sebelumnya Nairah juga enggak percaya. Tante, makanya Nairah datang ke sini. Nairah mau tanya sendiri sama Atika. Nairah mau cari kebenerannya langsung sama Atika. Tapi dari tadi Nairah tanya enggak dijawab sama Atika. Tika? Eh, bener, Tika. Kamu dapat sakit hepatitis B. Enggak bener, kan? Mbak, jawab dong kalau ditanya mertua sendiri. Jawab, Tika. Apa bener itu semua apa yang Nairah bilang? Jangan diam aja dong, Tika. Kamu jawab, bener atau enggak, Tika? Jadi bener kamu kena hepatitis B, Tika? Ya Allah, kita bertetangga sama orang yang berpenyakit menular. Iya, ngeri banget. Selamat siang. Anda kami tilang, karena Anda tidak memakai helm. Bisa saya lihat surat-suratnya? Ah, Pak. Bisa cepetan dikit enggak, Pak? Saya ada keperluan, Pak. Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Iya, tapi saya juga melakukan tugas, Pak. Saya ini... Saya ini seorang dokter, Pak. Bapak-bapak gak percaya ini. Ini ID saya. Saya kerja di rumah sakit sehati. Dan ini perlakaman saya sebagai seorang dokter. Tolong, Pak. Saya harus nyelakan nyawa seorang, Pak. Bisa dipercepat? Tidak semudah itu, Bapak bisa pergi. Terus gimana, Pak? Apa saya bisa jalan sekarang? Gimana, Pak? Pelanggaran tetap pelanggaran, Pak. Untuk itu, kami beruskan dengan memikirkan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya pakai, saya pakai. Mas, saya masih. Ayo cepetan. Bari, Pak. Begisi, Pak. Ayo cepet, Pak. Kamu kena hepatitis B. Kenapa kamu enggak bilang sama Mama selama ini? Terus, Sultan sudah tahu ini? Sultan sudah tahu, Tika. Tapi, Ulamazim. Kamu kok, kenapa enggak bilang sama Sultan? Kamu anggap apa sih suami kamu itu? Hah? Apa? Apa penyebabnya? Kenapa kamu bisa menderita penyakit itu, Tika? Hah? Masa kamu enggak tahu sih? Tika, maaf ya kalau aku harus tanya ini sama kamu. Tapi, kamu enggak pernah kan sembarang berhubungan sama laki-laki. Apa? Enggak, Mbak. Saya bukan orang semacam itu. Saya sama sekali belum pernah berhubungan dengan siapapun. Ya, tapi kan kamu itu dulu tinggal di rumahnya Pak Arya. Jadi, ya mungkin kamu dapat penyakitnya dari Pak Arya. Jadi, aku mau tanya sama kamu. Kamu enggak pernah kayak berhubungan seperti itu sama Pak Arya? Enggak itu sama sekali, enggak benar. Mbak Daerah, Bu Ea tuh ngomongnya jangan asal gitu loh. Terus dari mana kamu dapat penyakit itu, Tika? Dari mana? Saya enggak tahu, Ma. Ibu kok punya menantu enggak benar banget sih? Iya. Masa punya penyakit yang berbahaya begitu? Jangan-jangan Bu Ema sudah tertular lagi. Ih, ngeri banget. Saya enggak punya penyakit itu, Bu. Jangan sembarang ngomong, Ibu. Tahu dari mana, kalian ini kan serumah. Saya pastikan, Bu. Saya pastikan kalau Mama Ema itu sama sekali tidak terkena penyakit saya. Saya jamin, Bu. Ah, kami enggak percaya. Pokoknya, Bu Ema kami minta pergi dari lingkungan kami ini. Jadi, Ibu ngusir saya dari rumah saya sendiri? Ya iyalah, Bu. Kami enggak mau ambil resiko ketularan penyakit. Sana pergi. Kok akan jadi seperti ini sih? Ibu, Ibu, pada tenang dulu dong, Bu. Bagaimana kami bisa tenang, Mbak? Bahaya mengancam di depan kami. Untung saja Mbak datang. Jadi, kami bisa tahu. Terus kalau kami pindah dari sini, terus kami mau ke mana? Itu bukan urusan kami. Yang penting, Bu Ema pindah sekarang juga. Jangan, jangan suatu, Mama. Kamu jahat, Dika. Kamu sembunyikan selama ini. Kamu jahat. Saya mohon, kalian jangan usir Mama Ema dari sini. Karena saya yang sakit. Mama Ema itu tidak sakit. Dan saya yang akan pergi dari sini. Mama Ema. Mama Ema. Mama Ema. Mama Ema. Saya mohon, kalian jangan usir Mama Ema dari sini. Karena saya yang sakit. Mama Ema itu tidak sakit. Dan saya yang akan pergi dari sini. Ya, Ma. Tidak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Adika! Saya tidak boleh nangis. Saya tidak boleh nangis. Ini yang tidak boleh jengik. Kok rame ya? Eh, pas. Terima kasih ya. Kenapa-kenapa teman-teman ke sini? Ini ada apa-apa ini? Ah, selamat sore semuanya. Sore? Masa suaminya nggak tahu sih, Bu? Pura-pura nggak tahu kali? Iya, dokter nggak mungkin nggak tahu. Tante. Tante. Oke dong, jangan nangis, Tante. Nara tuh diri bingung, tahu nggak sih? Mela Tante nangis kayak gini. Ya, Tante nggak nangis, Nay. Tante nggak nyangka akan seperti ini jadinya. Tante bener-bener syuk. Iya, Tante. Nara tahu kok Tante tuh kaget. Cuman udah dong, Tante. Nggak usah nangis, nggak ada gunanya juga kan nangis, Tante. Assalamualaikum. Mama, kenapa, kenapa? Kok sampai nangis itu? Tika mana? Tika udah pulang. Nggak usah sebut-sebut nama itu lagi di rumah ini, Tan. Mama udah nggak mau dengernya lagi. Mama ini kenapa sih, Ma? Hatika itu menantu Mama. Nggak boleh ngomong kayak gitu dong, Ma. Dia menantu kayak apa sih, Tan? Dia itu sudah mengidap penyakit hepatitis B. Kamu tahu? Dan selama ini dia sembunyi-sembunyi dari kita. Maksudnya apa? Coba. Tunggu, Ma. Mama tahu dari mana soal ini? Dia sendiri ambil. Dari mulutnya sendiri dia ngaku. Dan kamu tahu tadi, gara-gara dia, Mama sampai dibenci sama tetangga semua. Sampai mereka semua ngusir Mama dari sini. Terus, Hatika mana? Hatika mana sekarang? Hatika pergi, Su. Pergi. Pergi ke mana? Aku nggak tahu. Tadi warga-warga ngusir masak lopak-pamu. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Warga ngusir? Tahu, Luang. Motor, siapa kamu? Dia telpon Hatika dong, Ma. Aku mau suruh dia pulang. Ngapain kamu telpon dia? Kok ngapain sih, Ma? Dia kan istirah aku, Ma. Sudah seharusnya kau telpon buat suruh dia pulang. Ma, Ma. Tidak usah. Ma, balikin reponnya. Nggak, nggak usah. Biarin aja dia pergi. Mama sudah benci sama dia. Mama ngomong apa sih, Ma. Hatika itu nggak salah apa-apa, Ma. Siri reponnya. Siri reponnya. Siri reponnya. Siri reponnya. Siri reponnya. Siri reponnya. Malam-malam begini kok sendirian sih. Mau nggak ditemenin sama kita? Cowok-cowok keren. Ya nggak? Tolong jangan deketin saya. Baik dong Tika, dia akan teleponnya nikah. Mama selalu pikir kalau kamu akan bahagia setelah menikah. Karena sebelumnya kamu begitu banyak penderitaan. Kapan kamu bahagianya sih, sayang? Maafin, sayang. Semoga yang berhenti. Sini repronnya. Aja kemana pun kemana ku jadikan teman-mu. Oh, 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 oh. Disini kupun bagi ku. Terus jantai muh di hidupku. Terima kasih.